Para siswa SDN 2 Tlogo Lele, Boyolali, Jawa Tengah tetap beraktivitas meski abu vulkanik menyelimuti bangunan sekolah. Para guru serta siswanya pun tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Meski demikian, tidak semua murid masuk sekolah, melainkan hanya siswa yang duduk di kelas 3 hingga 6 saja. Masker pun wajib digunakan para guru dan murid agar abu tidak terhirup. Penyemprotan di halaman sekolah dan atap bangunan juga dilakukan, guna menghilangkan abu yang menempel. Untuk kelas bawah, kelas 1, kelas 2, itu belajar di rumah. Ini kelas 6 berkaitan karena berbarengan dengan agenda tryout kabupaten, jadi tetap masuk berangkat seperti biasa. Ini abu cukup lumayan tebal ini, jadi beberapa tetap mengganggu aktivitas siswa, tetapi untuk di sini anak diwajibkan memakai masker. Dan kebetulan hari ini ada tryout, jadi kelas 1 dan 2 dilipurkan, kelas 3 sampai 6 tetap masuk, tapi karena meja kursinya banyak apu vulkanik, maka saat ini juga dilakukan penyemprotan oleh damkar dan BBTD. Tidak hanya itu, abu juga menyelimuti sejumlah rumah warga di wilayah Dusun Setabelan, kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Dusun ini berjarak 3 km dari puncak Merapi. Meski demikian, warga juga berkegiatan seperti biasa dan tetap memantau aktivitas vulkanik gunung Merapi.